Setiap warga yang akan bertugas keluar daerah maupun warga yang bertugas di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta segera mengurus A5 atau formulir pindah memilih. Ini dilakukan agar setiap warga yang pindah memilih dapat memberikan hak suaranya pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Bagi warga yang sudah terdaftar dalam DPT, namun karena sesuatu hal seperti tugas keluar daerah saat hari pencoblosan, maka harus melampirkan surat pindah memilih yang diurus di PPS asal. Sehingga yang bersangkutan dapat mencoblos di TPS terdekat dan pemilih dapat memberikan hak suaranya pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Muhammad Fahri menjelaskan, batas waktu untuk mengurus A5 ditetapkan satu hari menjelang pemungutan suara yakni 8 Desember 2020. Dalam hal ini yang bersangkutan sudah menyampaikan ke KPPS, tempat di mana yang bersangkutan mencoblos. Diketahui kategori pindah memilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak suaranya atau mencoblos satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir. Hamin satu hari sebelum hari pemungutan suara, dia sudah menyerahkan model A5 itu ke TPS yang dituju atau desa yang dituju atau TPS yang dituju. Sampai hari ini sudah ada konfirmasi dari pemilih itu yang ingin pindah pilih ini? Kalau secara listan sudah ada, tapi tertulis kita menggang A5-nya belum. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.